Intro Naikin dulu kastalu, kini terang-terangan tantang Nikita Mirzani di ring tinju, Dewi Persik keluarkan berbagai aib nyai yang ternyata permasalahannya sudah muncul dari dulu, belum selesai juga. Permasalahan Nikita Mirzani dan Dewi Persik nyatanya masih berlanjut setelah beberapa tahun silam. Baru-baru ini Dewi Persik mengomentari Nikita Mirzani yang ikut campur dalam kehidupan Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Dalam berbagai koletahannya, Dewi Persik bak mengisaratkan bila Nikita Mirzani iri dengan pencapaian pasangan tersebut. Awalnya, DP tak menyebut Nikita secara langsung melainkan dengan sebutan, jengger. Namun kini dengan terang-terangan ia ingin menantang Nikita Mirzani secara langsung menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Tak tanggung-tanggung mantan istri Saipul Jamil tersebut menantang nyai di ring tinju. Bila melihat postingan Instagram DP at Dewi Persik 88, awalnya ia memberikan tantangan terbuka. Meskipun ditantang, Nikita Mirzani tak menjawab hal tersebut dan diketahui tengah berlibur ke benua Eropa. Gue tunggu luger tinggal bukdet dari Holi aja nih belum DL sama gue. Yuk jangan banyak okot gergewe tunggu pertandingan itu, dengan izin aparatur negara. Jangan saling menuntut kalau terjadi apa-apa. Dan gue sudah deal, gue tunggu di ring luger, ujar Dewi Persik. Begitulah setidaknya tantangan pertama yang diberikan Dewi Persik namun tak ditanggapi Nikita Mirzani. Hingga akhirnya ia memberikan tantangan terbuka kedua yang pada akhirnya ditanggapi Nikita Mirzani. Lu ahcus et Nikita Mirzani mawardi garis bawah 172 nominalnya gak penting, yang penting lu satu ring sama gue tinju. Bagus kan buat olahraga tinju nasional. Dan legal. Gue terima tantangan lu dan tim lu, tulis Dewi Persik. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani malah mengatakan Dewi Persik tidaklah satu kasta dengannya. Namun Nikita Mirzani akan menjumpai DP sepulangnya ia dari Eropa. Anda tidak perlu menunggu saya untuk bertarung di ring, cobalah untuk mengubah cara Anda bertindak dan berpakaian serta akui semuanya. Anda selalu berteriak dan mengejek anak-anak saya terlebih putri saya. Jika Anda mengakui semuanya, maka sampai jumpa di ring. Kalau gue aset negara, naikin dulu kasta lu. Kasta sudra itu kasta terendah cocok buat elowoy, tulis Nikita Mirzani. Permasalahan di antara keduanya memang tak baru terjadi saat ini, melainkan sudah dari lama sekali. Bahkan, baru-baru ini keduanya sempat perang dingin hingga saling bongkar aib satu sama lain. Nikita sendiri dikenal sebagai artis yang demen huru hara dan tak segan-segan menantang siapapun yang berani menyenggol dirinya. Namun, belakangan kembali viral video Nikita Mirzani dibuat kicek oleh Dewi Persik. Tak tanggung-tanggung, Dewi Persik mempermalukan Nikita saat sedang live di sebuah acara. Video tersebut diunggah ulang oleh akun Adlambehofficial. Pada video lawas itu terlihat Nikita Mirzani dan Dewi Persik, DP, berada di acara sore-sore Ambiar. Terlihat Dewi Persik sedang berbicara dengan Thomas Georgi. Namun, Nikita mendadak datang dan dengan kencangnya ia berbicara di sebelah telinga Dewi Persik. Seolah kesal dengan tingkah Nikita, DP pun refleks untuk menjambak rambut palsu yang digunakan Nikita. Wanita yang disapanyai itu pun mendadak kicep dan ekspresinya pun mendadak berubah. Video tersebut pun viral di media sosial dan mendapat banyak tanggapan dari netizen. Beberapa netizen merasa puas dengan DP yang menjambak Nikita. Eti, yaelah ketauan kok yang menang modal bacot doang. Kalau Kak DP tuh senggol bacot. Dia gak pernah nyenggol duluan. Etchan, kemren baru aja ngeliat si jengger di jambak Kak Juppe, .es kreng di jambak Kak DP, wakakakakak nasib-nasib. Terima kasih telah menonton!